hai 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 kali ini kita lagi ada di bukit kumpe desainnya sambil rata cembatan Cilongok ya sekitar 15 menit lah dari rumah dan sekarang ini kita mau review lebih jauh mengenai iPhone 6s apa aja kalau mulainya langsung aja kita review langsung aja kita desain dimana untuk iPhone 6s udah pasti sangat amat elegan ya sob desainnya ini curve banget apalagi kalau kalau tidak di bagian depan pada sisi samping atas bawah punya lengkung lah kuf gitu dan langsung aja ke penempatan tombol di samping kanan ada tombol power dan slot SIM card injector ya Hai dan ini ada list untuk antena pindah ke samping kiri Hai gimana di sini tersedia di sini ada switch silent tombol pengaturan volume dan bawahnya kosong Hai lanjut bagian atas Hai enggak ada apa-apa ya sob kosong Hai cuma ada desain kuf Hai lanjut ke bawah cek audio lubang mikrofon Hai Reversible connector dan spekat utama Hai beralih ke bagian belakang Hai di sini tersemat lensa 12 megapiksel l2 LED flash ada antena-antenanya ada sinyal ya buat penguat sinyal ya buat penguat sinyal gitu cuman penguat sih enggak santai nah soalnya ini full metal body-nya biasa ada logo Apple ini nih sob yang bikin mahal iPhone 6s buang sikmada enggak ada angka 6nya cuma ada es sih iPhone es gitu dan ada antena lagi Hai terus di bagian depan ada lensa kamera 5 megapiksel spekert telepon terus ada panel layar 4,7 inci IPS LED backlight terus kualitasnya HD bawahnya ada touch ID lengkap sama fingerprint sensor ya sob besok langsung kita masuk sekalian lihat ya cepatan fingerprintnya gila cepet banget padahal tadi layar standby dan disini ada tampilan EOS terus langsung aja lihat setting terus dia pakai apa ya seri EOSnya apa ya Hai kayaknya sih terbaru harusnya masuk ke bot terus nih versi 9.3.2 atau yang paling baru dan internalnya yang dikata dapat ini 64GB cuma disini tertulis 55,5 GB berarti sisanya kemakan sama sistem ya dan disini ada satu fitur unggulan yaitu Siri cukup dengan aktifkan ini sobat bisa apa ya menjadikan bukan menjadikan sih ya pokoknya iPhone punya asisten namanya Siri cukup bilang Hai Siri tempatnya dia akan langsung masuk tapi dia membutuhkan koneksi internet sob kalau kita bandingin ini sama Google now sih enakan pakai Google now soalnya kalau bisa pakai bahasa Indonesia sedang Siri hanya bahasa Inggris aja notifikasinya emang berada di atas ya cuma untuk panen navigasinya berada di bawah kayak gini ini dia tuh 3d touch semacam shortcut cukup tekan kayak gini otomatis keluar menuju daerah access video activity atau menulis pesan juga bisa bukan pesan sih jadi lihat aja buat upload ke Instagramnya dan ini sangat-sangat simpel sob oke sob sekarang tinggal cek RAMnya pakai AIDA64 disini langsung terlihat total RAM 2GB tersisa 450 MB sedangkan untuk melihat aksinya kita keluar aja kita buka aplikasi kita buka aplikasi dikasih dalam jumlah banyak ya sob buka lagi buka lagi buka lagi buka lagi dan kita ceknya cukup kayak gini sob tekan sebelah pinggir disini sampai buka lagi 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 ini game asfal tinggal langsung mainin aja tuh lancer banget kan padahal udah kesimpan nih terus kita keluar ini juga bisa masuk aplikasi lain Geekband nih langsung masuk berarti yang jelas multitasking lancar ada kendala ya sob untuk skor antutunya sendiri untuk skor antutu iPhone 6s dia bisa menghasilkan 1496 yang memposisikan dirinya pada rutan ke-5 di bawah iPhone 6s plus dan iPod Pro tapi dia berada di atas Mi 5 pastinya dan Samsung Galaxy S7 sementara untuk Geekband 3 kita buka skor single menghasilkan 2480 yang berada di atas iPhone 6s plus dan iPad Air 2 sedangkan untuk multi-core nya dia berada di atas iPad mini 4 dan iPhone 6 plus kembali lagi ke AIDA64 untuk cek sensornya ada GPS, Rotation, Acceleration, Unmagnetic Field, RAW Magnetic Field, Altimeter dan Motion Co-Processor next konektivitas pada iPhone 6s dia memiliki Wavy, Bluetooth, NFC dan 4G LTE pastinya sob kita cek aja ada LTE 3G dan 8G dan dia hanya punya single sim bukan dual sim sob maklum ponsel flagship premium lagi lanjut ke display disini ada satu fitur yaitu naik shift kita aktifkan manual ya ini kalau kita naikkan ya agak merah gini ini supaya kalau malam hari itu jelas gitu lah ini kalau kita turunin ini putih tapi kalau kita naikin agak merah-merah gitu masuk ke baterai dimana untuk iPhone 6s dia memiliki baterai 1715 mAh kita cek 100% ya tadi waktu berangkat dan ini posisi 1% so bisa lihat ya kelihatan nggak dan waktu pakenya dia sampai 100 ke 1% 6 jam 10 menit dan waktu standby nya 8 jam 36 menit dan ini waktu pemakaian kita ya sob ini di kondisi 3G soalnya 4G LTE nya susah nih sob ini dia ada video 4K sekalian uji audionya ya sob posisi volume penuh gila sob gembarnya jering banget ajib deh meskipun hanya sebatas HD tapi untuk kualitas dan ketajaman layar nggak kalah deh sama yang lain ini dia game Aspal pada iPhone 6s keren banget efeknya nih ada air di sini nih lagi hujan nih sob waduh gila sob cernih banget selanjutnya kita cek kualitas kamera gimana untuk lensa bagian belakang ada 12MP dan bagian depan 5MP tapi kita pertama langsung kamera utama kita balikin kayak gini ya sob biasa di bagian depan ada tombol shutter filter terus hasilnya timer ini semacam apa ya untuk live wallpaper terus HDR pengaturan light flash menu kamera di bagian bawah ya sob pertama ada timelapse slow motion video foto square nggak mau perkecil layar gitu ya terus panorama 5MP dan untuk filternya ada berapa ini 9 mono tunnel neuer fade non chrome process transfer dan instant balik lagi ke kamera depan langsung dimana untuk kamera depan ya sob iPhone 6s dia memiliki lensa 5MP ini dia 5MP ya sob sama dengan kamera belakang tadi ada fitur timelapse slow motion video foto square dan panorama di atas ada monitor light flash HDR time untuk monitor waktunya ada 3 second 10 second perbedaan kamera hasilnya tombol shutter dan filter sama dengan kamera belakang tadi kita masuk setting terus foto end camera dan ini pengaturan video sob minimal 720p atau HD maksimal 4K pada 30fps ajib banget ya sob dan dia juga bisa slow motion loh sob ini ada 1080p pada 120fps dan 720p pada 240fps gila banget nih sob fiturnya sedangkan buat sobat yang pengen tahu hasil foto video siang malam bisa langsung lihat berikut ini kami ada saya lihat sebuah saya lagi bersama Ternyata ini kamera depan dari iPhone 6s ini kameranya dia sudah pakai lensa 5MP sekarang kita lagi mencoba kamera utama dari iPhone 6s yang mengelola lensa 12MP kondisi minim coba ya ya Sob setelah kami review lebih jauh mengenai iPhone 6s kami sendiri menikmulkan bahwa untuk smartphone yang satu ini sama sekali gak ada kekurangan ya soal performa oke meskipun RAM sisa RAM 28MB dia masih bisa menjalankan game secara lancar tanpa ada kendala kemudian untuk layar layarnya udah pasti jernih Sob terus bisa putar 4K kameranya oke banget lalu paling apalagi ya desain Sob gak enak banget nih kekecilan menurut saya sih tapi menurut Sobat gak tau dan untuk yang lain paling soal tombol Sob ini gak ada back end design sama kayak Android cuma ada satu tombol aja kayak Meizu jadi mau gak mau ya adaptasi lagi Sob dan kalau Sobat masih kurang jelas mengenai review yang kami lakukan tadi Sobat bisa langsung tanyakan kalau komentar di bawah ini dan itu aja dari kami The Tecno Solusi Tepat-Tepat Gadget See you Sob Terima kasih telah menonton